Pemerintah Provinsi Riau melepas tugas alumni peraja IPDN Angkatan 23 sekaligus penyerahan SK JPNS Angkatan 24 Provinsi Riau. Dalam laporannya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Riau, Ihwan Ridwan, mengatakan Angkatan 23 IPDN akan melaksanakan tugas pengabdian seluruh Indonesia, sementara lulusan Angkatan 24 akan mulai magang di seluruh instansi Provinsi Riau. Angkatan 23 berjumlah 98 orang terdiri dari 70 orang peraja putra dan 28 peraja putri, sementara Angkatan 24 berjumlah 96 terdiri dari 70 putra dan 19 putri. Gubernur Riau Arsyad Juliandi Rahman mengatakan, institusi pamung bisa melatih peraja dengan disiplin yang dibutuhkan di dunia birokrasi. Mengenai Angkatan Peraja 23 asal Riau yang akan dilepas ke seluruh Indonesia, Guberi telah berjumpa Kepala Biro Departemen Dalam Negeri dan dijelaskan ini merupakan keputusan pemerintah pusat. Ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang ASN. Setelah dua tahun nantinya baru boleh kembali ke daerah asal jika bisa dilepas oleh instansi masing-masing. Sementara mengenai peraja alumni IPDN daerah lain akan dilatih dulu dengan kebudayaan tempatan yaitu Melayu. Angkatan 23 ini dalam rangka pelepasan mereka untuk penempatan di luar Riau. Yang kedua acara Angkatan 24 dan melangkap penyerahan SKCPNS dan sekaligus orientasi. Nah kalau untuk Angkatan 23 ini kembali pemerintah melalui Gementerian Dalam Negeri menempatkan mulai Angkatan 23 ini disebarkan di luar daerah pengirimannya. Nah kalau dulu dia dikirim dari Riau itu enggak mungkin untuk dapat di Riau. Nah dan pembagian ini penyebaran ini 15 persen itu untuk di Kementerian Lembaga. Ya seperti saya sampaikan Kementerian Lembaga banyak yang berminat terhadap alumni IPDN. Sedangkan kemarin dari Kepala Biro ke pegawai animasi dalam negeri termasuk KPK pun bergindah dengan alumni IPDN ini. Nah kita enggak tahu anak-anak Riau yang dari Riau yang masuk dalam 15 persen itu berapa orang? Kita enggak tahu 35 persen dari seluruh Angkatan 23 seluruh Indonesia ini ditempatkan di daerah perbatasan. Nah berarti yang di Riau tentu dari daerah lain nantinya, daerah perbatasan di Riau. Dan 50 persen itu disebarkan di seluruh Indonesia, seluruh provinsi di Indonesia, seluruh provinsi, keempatan di Indonesia. Nah kita enggak tahu juga yang anak-anak Riau dapat di mana. Nah jadi tadi saya sampaikan intinya ditempatkan di mana pun sama ya. Nah kita ini harus siap dengan perkembangan yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini. Baik itu perkembangan di dalam penempatan alumni IPDN khususnya atau yang lainnya, itu sudah siap. Nah ada yang perlu ditakutkan, karena seperti saya sampaikan, semua itu sudah diatur oleh yang di atas masalah. Nah apa namanya, jodoh, rejeki, hidup, mati, ya kan? Nah jadi apa lagi yang dipikirkan, ya kan? Udahlah kerja aja baik-baik. Ada misi tertentu, Pak. Tunggu dulu. Yang penting yang anak-anak Riau, yang pengiriman dari Riau Angkatan 23 ini, melihatkanlah jati diri sebagian anak Riau di tempat yang baru. Apalagi Riau ini terkenal dengan kekurangan Melayunya, adat istiadat, tujuh ajarnya. Nah kalau kita sekarang kan sedang memfokuskan bagaimana Riau ini menjadi provinsi yang berintegritas. Yang tentu tujuannya untuk seluruh masyarakat, seluruh PNS, ya kan? Dan stakeholder dan masyarakat di Riau ini. Nah jadi itulah yang harus dibawa nantinya di tempat penempatan yang baru. Sementara itu bagi peraja IPDN yang akan bertugas di provinsi Riau, diharapkan gubernur mampu berintegritas dengan baik dan cepat. Frasti Bosho Layonda, Randi Saputra, melaporkan.